Ratusan pencinta burung berkicau, khususnya burung kenari dari berbagai daerah di Indonesia, mengikuti Lomba Burung Parikesit Award di Klaten. Selain aja yang selaturahmi, kegiatan dimanfaatkan kicau mania untuk bertukar ilmu dalam budidaya burung kenari unggul. Penghobi dan peternak burung kenari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Lomba Burung Berkicau kelas kenari dan campuran impor. Lomba Burung Berkicau ini digelar oleh Pak Kuyuban Kenari Klaten dan sekitarnya atau parikesit di Balai Desa Dompiongan, Kabupaten Klaten. Lomba Burung Berkicau di dalam ruangan ini membuka sejumlah kelas, diantaranya kelas burung kenari kecil, bebas, isian, dan campuran impor. Selain untuk mengasah prestasi burung, Lomba digelar sebagai ajang silaturahmi serta bertukar ilmu dalam berternak burung kenari unggul. Berbeda dengan Lomba Burung Berkicau pada umumnya, penyelenggaraan Lomba Burung Berkicau hanya menyediakan sebanyak 10 gantangan. Sedangkan juri ada 4 orang dan didampingi 2 koordinator, tujuannya agar sistem penilaian Lomba Burung Berkicau berlangsung objektif. Penilaian Lomba Burung dalam Parikesit Award tahun 2019 ini meliputi variasi lagu, volume, durasi, serta penampilan burung. Saya selaku panitia atau pelaksana juga berterima kasih sekali. Ini ada perwakilan dari PBI Cabang Klaten yang bernama Mas Viano juga, dan tadi juga Pak Ketua PBI Pusat Seluruh Indonesia, Pak Bagia Rahmadi, serta Ketua PBI Klaten, yaitu Pak Gondo. Dan saya berterima kasih atas support dengan bertujuan silaturahmi mengutamakan persaudaraan, bukan materi atau yang lain. Setelah Pak Rekasit ini berdiri, setelah 6 tahun akan seterusnya bisa menjadi event-event yang spektakuler, yang lebih baik untuk mendapatkan gajuan-gajuan ke hari yang terbaik di Klaten khususnya. Penyelenggara Lomba Burung Berkicau ini mendapat sambutan positif dari pelestari burung Indonesia, PBI, dan para peserta. Mengingat desa Dompiongan merupakan daerah peternak burung kenari unggul yang banyak diminati kicomannya dari berbagai daerah. Lomba yang bernuansa, lomba yang berwawasan, dan lomba yang beraneka macam lomba burung ini, Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berjalan dengan lancar Yang jelas butuh konservasi yang betul-betul bisa menyebatani antara pelomba dengan satwa Sementara itu masing-masing pemenang lomba berhak mendapat tropi serta uang pemilihan dari penyelenggara Berikut nama-nama juara lomba burung kenari dan campuran import Pari Kesit Award tahun 2019 Dari Kelaten Tim Liputan Ainews melaporkan